Alpha Ya, halo teman-teman, selamat datang di kontenin aja Buat teman-teman yang baru mulai channel Youtube, kalian pasti berpikir untuk membeli kamera Saran saya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian Bukan berarti kamera yang mahal itu pasti cocok dengan workflow kalian Belum tentu ya teman-teman, dan ini saya alami Kemarin saya punya Alpha 6000, itu adalah kamera sejuta umat Tapi karena disini saya sering vlogging, saya sering traveling Dan untuk di D&D Workshop, saya sering bikin video sendiri Sehingga saya perlu memastikan framing gambar menggunakan layar yang harus bisa di-flip ke depan Nah setelah saya jalani konten D&D Workshop sekian tahun Dan saya merasa kok beberapa kamera itu jarang saya pakai ya Karena memang gak sesuai dengan workflow saya Ya, terpaksa saya jual, walaupun di Alpha 6000 itu saya sangat cocok Mengenai kualitas gambarnya, kualitas videonya, sampai autofocusnya Udah cakep sekali teman-teman Dan saya sudah coba beberapa brand kamera ya Untuk yang low-end, ya saya rasa untuk Sony tetap juaranya ya Untuk masalah autofocus dan videografi Dan setelah saya jual beberapa kamera, saya tetap membidik kamera Sony Waktu itu saya sih jatuh cintanya sama Alpha 6400 ya Tapi, begitu saya mau beli, ZE-V10 keluar teman-teman Nah, ini setelah di-review dari beberapa tech reviewer Saya merasa kamera inilah yang paling cocok dengan workflow saya Nah, ini ya, barangnya baru datang Langsung aja kita unboxing Oke, unboxingnya ini singkat aja ya Karena banyak reviewer yang sudah membahas Di sini kita dapat beberapa dokumen Dari kartu garansi sampai buku petunjuk Ada dead cat atau windshield Lalu ada beberapa kabel Untuk unit chargernya ya Dengan beberapa tipe jack Mungkin teman-teman mau keluar negeri Bawa unit ini Ya, bawa semua aja kabelnya Lalu kita dapat sebuah charger head Keluarannya 1,5A Selanjutnya ini ada kabel data Atau kabel charger Dengan colokan USB to USB Type-C Selanjutnya di sini ada baterai Yang tipenya sama dengan milik Sony Alpha 5000 series dan 6000 series Dan kita dapat sebuah tali strap Terakhir kita langsung cek untuk unitnya Jadi untuk kameranya sendiri Dia di-packing atau dilindungi oleh paper sack Seperti ini ya teman-teman Dengan kondisi lensa yang sudah terpasang Oke, untuk detail unboxing Saya rasa channel-channel lain banyak yang sudah membahas ya teman-teman Sekarang saya langsung aja ke inti dari produknya Ini dia Sony Alpha ZV-E10 Nah, di paket pembeliannya Kita sudah dapat sebuah lensa kit berukuran 16mm sampai 50mm Dengan bukaan 3,5 sampai 5,6 Dan spek ini sudah cocok memang untuk kebutuhan vlogging Karena 16mmnya itu cukup wide ya Dan ada beberapa hal yang memutuskan saya untuk lebih memilih produk ini Dibandingkan Alpha 6400 Yang pertama, layarnya ini sudah vari-angle Ya, seperti ini ya teman-teman Dia sudah bisa menghadap ke depan Dan juga posisinya itu di samping Beda sama Alpha 5100 Dan juga beberapa tipe Alpha 6000 Yang punya fitur LCD menghadap ke depan Dia seperti ini Jadi, LCD ada di atas Dan beberapa tipe yang sudah memiliki hotshoe Ketika kita kasih microphone Atau kita kasih receiver wireless microphone Itu jadinya mengganggu LCD-nya ya teman-teman Sehingga ya sangat-sangat annoying Kalau kita framing di LCD-nya ini Saya sudah temukan jawabannya ada di ZV-E10 Dan ini vari-angle ya Bisa diadapkan ke atas Seperti ini Bisa setengah seperti ini Atau gini ya Ya, ini sangat-sangat flexible Dan kita bisa mengambil footage dari beberapa angle Oke, itu yang pertama Lalu yang kedua Dia sudah bisa 4K 30fps Walaupun jarang saya gunakan Jadi selama ini saya Untuk kebutuhan konten Ya, saya gunakan Full HD 1080 Lalu yang ketiga Saya suka karena Sudah ada jack Untuk audio Ada di sini ya Ini ada jack 3,5 mm Untuk audio Dan di luar ekspektasi saya Di sini ada Jack untuk Monitoring ya teman-teman Jadi kalian bisa tancapkan headphone di sini Untuk monitoring Gimana kualitas suara yang ditangkap ketika kalian live Atau ketika kalian vlogging Lalu yang berikutnya Di sini juga ada Hot shoe Ini juga bisa kalian pasang flash Maupun kalian bisa pasang microphone shotgun dari Sony Bisa langsung kalian sliding ke sini Dan kalian bisa dapatkan kualitas audio yang lebih baik Tapi kalau kalian masih belum punya budget Untuk beli shotgun microphone Maupun wireless microphone yang bisa ditancapkan di sini Kalian masih bisa menggunakan 3 directional capsule microphone Ini adalah microphone internal dari Sony ZV-E10 Yang diklaim mampu menghasilkan kualitas suara yang lebih baik Dibanding pendalu-pendahulunya Ya, maksudnya ya dibandingkan dengan Kualitas microphone internal yang ada di seri-seri sebelumnya Baik dari seri 5000 Dan jajaran seri 6000 Yang microphone internalnya itu Ya, hanya titik seperti ini ya Kalau di ZV-E10 Dia sudah menggunakan kapsul Dan grillnya besar seperti ini Oh iya, belum kita bahas ya Mengenai dead cat ini Ketinggalan nih Ya, jadi dead cat ini Kita sematkan di hot shoe-nya Seperti ini ya teman-teman Nah, posisi dead cat-nya ini Ini nanti menutupi kapsul microphone yang ada di atas Sehingga kalau kalian buat vlogging Jalan-jalan Ke pantai, ke gunung yang banyak angin Ini bisa sangat efektif untuk mengurangi suara angin Yang masuk ke dalam audio kalian Lalu berikutnya Untuk tombol-tombol Lebih disederhanakan dari seri-seri 6000 Nah, kalau kalian lihat Di sini ada tombol berwarna ring merah besar Ini adalah tombol untuk video Sedangkan jajaran Sony yang lainnya Itu ya Untuk video kecil-kecil seperti ini ya Baik alpha 5000 Jajaran alpha 6000 Sama kecil-kecil seperti ini Sehingga ini mengisyaratkan Bahwa kamera ini memang dikhususkan Untuk teman-teman yang suka vlogging Dan banyak menggunakan Fitur video Lalu untuk tombol shutter fotonya Ada di sini Ini di depan ya Warna hitam ini Lalu di sini ada Tombol C Ini ya C1 Ini adalah fitur Untuk memilih Ketika vlogging Kalian pengen Background di belakang kalian itu Ngeblur Atau tidak Nah Tinggal pencet ini aja Gak usah ganti lensa Dan gak usah setting-setting lensa Kalian bisa langsung mendapatkan Background yang Ngeblur Atau tidak Ya Gimana Benar-benar praktis kan Lalu tombol ini Ini adalah Tombol untuk Memilih secara cepat Mode foto Video Dan juga Slow motion Gimana Benar-benar komplit Untuk Kebutuhan Vlogging kalian Lalu alasan berikutnya Lensa dari Sony ini Masih menggunakan E-mount Sehingga saya punya Beberapa lensa Yang masih bisa saya pakai Ke body dari Sony ZV-E10 Jadi saya gak wasting Investasi yang kemarin Dan berikutnya Untuk baterai Ini masih menggunakan Generasi yang sebelumnya Tipenya adalah Sony NP-FW50 Sehingga saya sudah gak perlu Beli baterai cadangan lagi Sudah ada Baterai yang sebelumnya Lalu sedikit minus Yang saya kurang suka Adalah penempatan Slot SD cardnya Dia masih gabung Dengan Slot baterai Jadi ini mirip dengan Sony Alpha 6000 Saya kemarin ya Penempatan kartu memory Saya lebih suka Di unit 5100 Dia berada di samping Seperti ini ya Jadi slot ini Gak terhalang tripod Yang ada di bawah Ya itu ya Lalu untuk koneksi Untuk Alpha 5100 Dan Alpha 6000an Itu sudah ada NFC nya Ada bluetooth Dan juga Ada Wifi Tapi untuk Seri ini ZV-E10 Itu Fitur NFC Sudah dihapus Teman-teman Dan karena ini Dikhususkan untuk Videografi Untuk vlogging Flash di unit ini Sudah ditiadakan Karena memang Selama ini sih Kalau saya fokus Ke video Ya Gak pernah kepake Itu yang namanya Flash Dan kalau kita Buat foto Kalau kita pake Flash juga Agak aneh juga Sih gambarnya Saya lebih suka Menggunakan Setting lighting Daripada Menggunakan Flash Dari body camera Oh ya Kita sudah Ngobrol ngalur Ngidul ya Mengenai fitur-fiturnya Tapi untuk Build quality Belum saya bahas Dari tadi Ya Ini Banyak yang bilang Kesannya plastiki Gak ada kesan mewahnya Ketika dipegang Karena gak ada Grip karetnya Ternyata Enggak ya teman-teman Di seri yang saya beli ini Ya Semuanya Memang plastik Tapi kualitasnya bagus Dan juga Finishingnya rapi Teman-teman Bener-bener rapi Dan Untuk grip ini Ini Dari karet Bukan plastik Di tekstur Ini karet Ini karet teman-teman Dan saya rasakan Ya nyaman Untuk digenggam Gripnya ini Enak sekali Kalau dibandingkan Dengan versi Alpha 5000 Yang cuma segini Jadi ini Ngingetkan saya Malah ke Alpha 6000 Yang Enak Untuk digenggam Gini ya Waktu kemunculan Awal itu Harganya sih Sekitar 10 juta Sekian ya Sampai 11 juta Tapi sekarang Ya 11 juta Mendekati 12 juta Mungkin karena Memang Sekarang dolar Lagi naik ya Oke Informasi selanjutnya Yaitu Ketika perekaman video Seperti ini Untuk di Seri Alpha 5000 Ya Dan 6000 Itu notifikasinya Ketika kita record Itu kan ada detian Yang warna merah Berjalan gitu ya Dan itu Tulisannya kecil sekali Teman-teman Kalau disini Ini beda Ketika kita record Nah Frame dari LCD-nya Ini berubah Menjadi warna merah Itu tandanya Record sedang berjalan Bener-bener Memanjakan Kalian sebagai vlogger Sehingga ketika Di luar ruangan Yang terik gitu Kalian Susah untuk lihat Detiannya itu Jalan apa enggak Kalian cukup lihat Layar dari LCD-nya Kalau dia Frame-nya berwarna merah Itu sudah mulai Start record ya Teman-teman Nah Dari tadi kita sudah Membahas mengenai Fungsi dia sebagai Video vlogging Dan lagi-lagi Di luar ekspektasi saya Dia membawa fitur Yang belum dimiliki Oleh generasi-generasi sebelumnya Termasuk kamera-kamera Dari Sony Yang lebih mahal Yaitu Fitur Product showcase Bisa kalian lihat Disini ada Product showcase set Kalau dia Off Berarti dia Untuk tracking Autofocusnya Itu Normal ya Jadi dia akan Tracking mata kita Tapi kalau Untuk Product showcase On Nah ini Sangat cocok Untuk kalian Para reviewer Misal kita akan Mereview barang ini Kamera ini Akan fokus Ke produk Ketika mata saya Saya tutup Seperti ini Dan ini juga berlaku Untuk jajaran Kamera Sony Nah kamera yang saya pakai Ini adalah Canon EOS M6 Ya Walaupun produknya Saya taruh di depan Seperti ini Dia gak akan Fokus ke produk Tapi kalau Saya tutup mata saya Ya Dia langsung ke produk Ya Nah Itu bedanya Dengan Sony ZV-E10 Kita bisa memilih Fitur yang mana Yang mau kita gunakan Nah bedanya Kalau di Sony ZV-E10 Dia bisa Kita pilih nih Mau tracking Kemata Atau ke Showcase produk Sehingga fitur tersebut Bisa digunakan Buat kalian Yang Workflownya Review barang Nah gimana Jadi ini Sebenarnya Walaupun dia Di framing Sebagai Kamera vlogging Tapi ya Fitur-fiturnya itu Kaya sekali Sehingga Dia juga bisa digunakan Sebagai kamera Di studio Saya rasa ini adalah Salah satu produk Dari kamera Sony Yang memiliki fitur Terlengkap Sampai dengan saat ini Dan kita menang banyak Karena harganya Cuman 12 jutaan Oke Lalu yang terakhir Mengenai Isu overheating Di jajaran kamera Sony Baik di Sony Alpha 5000an Dan Alpha 6000an Itu Masih kental Sama Problem overheating Dan di ZV-E10 Saya sudah coba Untuk menghabiskan Satu buah baterai Dari full Sampai habis Dia gak ada Kendala overheating Walaupun kita Setting ke 4K 30 fps Kalian bisa buktikan Sendiri nanti ya Dan yang saya rasakan Juga Perbaikan dari Kualitas software Dan hardware Yang ada di dalamnya Ini Membuat Konsumsi baterai Walaupun Baterainya sama Dengan seri-seri Yang sebelumnya Itu jauh-jauh Lebih irit Teman-teman Ya halo teman-teman Kali ini kita berada Di Arjuna Geopark Di Wisata Agro Monosari Ini Lagi terang-benderang Jadi Ini kondisi kita Kalau bike light Seperti ini Dan kita ini Lagi ngetes Gimana performa Dari Kamera vlogging Yang terbaru Dari Sony Yaitu ZV-E10 Dan Untuk kali ini Kita gak pakai Stabilizer Dan ini Dipegang handheld Sama Mas Denny Di belakang Kalian bisa lihat ya Ya gak pakai apa-apa Gak pakai Gimbal atau apapun Dan Disini Kita akan tes Gimana performa Videonya Fotonya Maupun Stabilisasi Dari Image stabilizer Yang ada di dalam Bodi Dari Sony ZV-E10 Dan Karena ini memang Kamera vlogging Plus Sudah ada Kamera stabilizernya Dan ditambah dengan Stabilizer yang ada Di lensa Yaitu 1650 OSS Dengan bukaan 3,5 sampai 5,6 Ya Langsung aja Kita coba Untuk Jalan ya Ini ada tangga Kalian bisa Lihat sendiri Gimana Stabilisasinya Ya Ini Mas Denny Barusan jalan Ya Biasa aja ya Gak Gak pakai Ninja Walk Atau Pelan-pelan Udah Langsung aja Jalan Dan Gimana Stabilisasi Jalan ya 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 Terima kasih telah menonton